musik 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 what's up guys welcome back to my channel kali ini agak beda karena gue gak moto vlog tapi ini lebih ke trip vlog jadi gue mau keluar negeri ke bangkok ke thailand dan ini gue lagi ngantri gue lagi ngantri buat check in enjoy the video and this is thailand vlog day 1 musik 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 just arrived in bangkok musik di bandara domueng international airport bandara kedua musik musik intinya adalah tadi perjalanan di pesawat ke 3 jam cuman dari jakarta ke bangkok ke 3 jam sekarang itu jam sengah tujuh mau perjalanan mau ke hotel dulu disitu kita kuliner wisata mata babau musik musik What's up guys, ya jadi gue baru aja sampai di hotel tadi di Rambutri Village jadi gue stay naik di Rambutri Village dan ini salah satu kawasan di Thailand, di Bangkok yang bisa dibilang kawasan indus, bukan kawasan indus sih jadi kayak banyak banget kulineran malam-malam hari ini gue lagi nyobain, pantai, jadi kayak suatu makanan khas di kota Bangkok di Thailand intinya hari pertama itu gue cuma mau jajajan-jajan aja kulineran di cip-icip kasarannya untuk hari pertama kulineran pertama yang gue cobain adalah ini kayak semacam sate kulit, persis depan hotel, depan Rambutri Village repelit ayam? repelit ayam? enggak? enggak untuk harga, satu tusuk ini harganya 10 ban jadi kisaran 4 ribu ya? iya 4 ribuan oke teman-teman ini yang gue bilang, jadi ini adalah pad thai atau fried noodle yang khas Thailand gue gak tau apa aja bahannya, so kita coba aja oke jadi ini konkrut dari day pertama dia pertama gue di Bangkok di Thailand ya kan ya sorry gak banyak footage yang bisa gue shoot yang bisa gue take karena satu gue flat dari Jakarta dari Soekarno Hatta itu jam 2 sampai di Bangkok di bandara Don Weng sorry kalau sorry kalau pelafalan gue salah Don Weng kalau gak salah namanya Don Weng itu jam 5 sore lalu gue naik bis naik bis kayak semacam Trans Jakarta kalau di Indonesia semacam Trans Jakarta habis itu sampai di hotel jam 7 beber sebentar cabut keluar makan itu cuma sekeras doang itu cuma sekeras doang dan ternyata kondisi badan gue dan badan gue nyokap gue dan tante gue juga udah agak drop agak ambruk juga jadi kita memutuskan untuk hari pertama kita off-in sampai jam berapa jam sekarang itu jam jam 12 jam 12 jadi kita putuskan cukup sampai jam sampai jam 12 saja kita langsung balik ke hotel dan ya sekali lagi jadi besok itu rencana gue tuh gue mau ke Grand Palace abis itu abis itu mau ke Kue Wat Preu abis itu makan siang di deket situ ke Wat Pho juga Wat Pho Wat Arun terus ke Floating Market terus ke Yowar kalau berjadi gue mau ke daerah Yowar Chinatown so ya bisa akan jadi hari yang cukup panjang karena dari pagi gue langsung berangkat so once again sorry banget kalau day pertama gue videonya gak gak jelas dari terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton jangan lupa kalian dislike share, komen, subscribe my name is Vincent Raditya this is the one of my time vlog cut peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax